Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat, Elsiana Sesa, tidak menapik hasil survei BPS dan Peneliti Universitas Nusa Cendana dan CEDOS Institute yang menyebut peran ibu jadi penentu pemulihan sosial dan ekonomi di tengah pandemi karena telah ditakdirkan menjalankan tanggung jawab tersebut. Hasil survei daring BPS Pusat yang memperlihatkan jumlah pasien COVID perempuan lebih kecil karena disiplin menggunakan masker dan Peneliti Universitas Nusa Cendana dan CEDOS Institute yang menyebut perempuan kunci penentu pembangunan modal manusia adalah karena pengalaman mengandung dan memelihara kehidupan rumah tangga. Melalui saluran telepon selulernya dari Manokwari, Kadis Elsiana Sesa berharap Hasil survei dan kajian termasuk data penelitian pengusaha perempuan di Jawa dan Sumatera 2017 yang lebih banyak menabung dibanding laki-laki adalah karena telah ditakdirkan sehingga perlu ada perhatian terhadap kesetaraan gender. Di pandemi COVID, ibu sebagai guru juga bisa di dalam rumah. Itu peran ibu sangat ini sekali. Sedangkan kalau dibandingkan dengan laki-laki kan ya masih bisa menjaga imej. Tidak mau. Kalau perempuan memang perannya sangat ini sekali untuk mendorong anak belajar di rumah. Ibu itu kan selalu berpikir bagi anak harus makan makanan yang gisih. Tidak-tidaknya sudah tahu tempe atau ikan, hayur yang baik, walaupun dalam ekonomi yang ini juga. Tapi mereka berpikir bahwa anak itu harus makan yang bergisih sehingga anak itu sehat, sedap, begitu. Ibu itu bendara di rumah. Jadi pasti ada ibu-ibu yang memang mungkin penghasilan suaminya pas-pasan. Mereka bisa mengatur uang itu dengan mungkin sisikan untuk menabung, untuk anak punya biaya sekolah kemudian. Dan itu ibu yang bijak itu pasti seperti ibu itu. Mari kita sama-sama melihat masalah ini persoalan pandemi COVID-19 ini membuat banyak ekonomi menjadi turun banyak pekerja yang di PHK. Dirinya mendukung program Menteri Sosial, Tri Risma hari ini mengorientasikan penyaluran bantuan sosial untuk memberdayakan para ibu rumah tangga karena perannya sebagai tumpuan pemulihan sosial dan ekonomi di tengah pandemi.